Halo para job seekers di Kalimantan Utara, ada kabar baik nih buat kalian para pencari kerja. Karena Pemper Kalimantan Utara menggadeng berbagai perusahaan untuk menggelar job fair atau bursa loongan pekerjaan. Kegiatan job fair ini diselenggarakan pada tanggal 25 Juni sampai 26 Juli 2019 di kota Tarakan. Dan kegiatan tersebut sudah dirangkum oleh rekan saya Gokur dan juga Anggi. Dan buat yang mau tahu bagaimana suasana disana, kita langsung saksikan aja. Ini kita lagi berada di mana Wal? Kita lagi berada di depan Bapak Sekuriti, eh di belakang Bapak Sekuriti. Salah, salah. Sekarang kita lagi berada di depan gedung Sain Teknologi Pak Galtara. Sain Teknologi Pak Galtara. Ngapain disini? Kita disini mau ngelamar kerja Wal. Kenapa kita di humas di depak gitu Wal? Kita harus melamar juga. Harus cari backup-an kali Walo? Backup-an juga kayaknya. Jadi kita harus melamar juga pekerjaan yang ada disini. Ini apa pekerjaan apa ya? Oh, ini acara apa sih Wal? Ini acara job fair namanya Wal. Jadi kita bisa ngelamar kerja di 26 perusahaan. 26 perusahaan? Perusahaan 26. Nah yuk, dibuka sampai besok katanya, 25-26. 500 Wal, tolongan untuk kita semua. 500? Itu buat siapa tuh? Buat semua orangnya di Indonesia? Siapa? Khusus di Kaltara kayaknya sih. Oh, khusus ya. Tapi kayaknya nanti kita bakal bahas-bahas deh. Oke. Ini kita harus masuk, kita lihat dulu, baru kita lamar juga boleh kayaknya. Oke. Bapak-bapaknya di siapa dong? Bapak-bapaknya. Boleh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini banyak orang sudah keliaran Wal ya? Ya. Ini banyak para pelamar yang mencari tempatnya ini Wal. Ini kita bisa jalan-jalan ke sana, kan? Ini ada di bawah 26 perusahaan. Ini ada di bawah 26 perusahaan. Jadi, bahan-bahan ya Wal. BMI ya? Ini, Pak. Sudah berapa? Sampai saat ini sih. Sudah masih 3. Oh, sudah juga. Sudah di bawah. Yang diterima itu berapa, kan? Jadi, caranya kita tariknya 1. Nah. Kita tariknya 1. BMI ya 1 ya? Oh, gitu. Ini nggak pakai wawancara, cuma tarik aja ya? Cuma tarik aja. Tangan, jangan. Kita tarik. Kita tarik. Kita tarik. Kita tarik lagi. Terima kasih. Kalau mau ikut pelaman, kita tarik pengen. Satu doang yang keterima. Cari peluang yang lebih gede aja. Oke, belum lagi betak sih. Kalau cari ini. Soalnya rambut kita nggak bisa kelimis. Oke. Terima kasih mas, mbak. Maaf, mbak. Sorry, mbak. Nanya boleh ya? Nanya bertiga dong, bertiga. Ini sama-sama lamar kegiatan kan ya? Masih juga ya? Masih juga. Udah masukin lamaran? Udah. Ini udah berapa kali? Masih juga. Masih juga. Masih juga. Tadi udah ngelamar di mana, mbak? Ya udah lupa. Masih juga. Terus apa lagi, mbak? Mau daftar kemana lagi? Masih juga. Masih juga. Karena lagi yang ini... Karena mereka pas. Cuman apa? Cuman kayaknya umax. Jadi gimana? prison to the bottom. Oh, acaba online. Oh gitu. Tarus, mbak. Menurut mbak, hearfer kayak gini? Ngebantu ga sih mbak? Ngebantu ga sih hearfer gini. Nah, collects mbak? Harap ke depannya nih. Maksudnya dari segi pemerintahan harus ada lagi acara-acara kayak gini. apa ya udahlah ini aja kenapa Pak nih mau tanya-tanya nih gimana menurut Bapak tentang Jokfer ini Pak ini menemani anaknya Pak ya gimana tuh Pak pendapatnya Pak tentang Jokfer ini yang cara keseluruhan bagus aja belum banyak posisi untuk anak-anak SMK berlulusan SMK Tadi masukin lamaran nggak ada di wawankan lagi atau gimana oh ada tadi masukin kemana adenya Oh di Royal ATK ya Royal ATK ya Oh hotel ini baru pertama kali berarti masukin lamaran baru pertama kali Pak ya ini tadi ngasih masuknya satu lamaran di Royal aja atau ada yang lain Oh geram media berarti ada dua doangnya Nah itu tadi dia guys keseruan Jokfer di Universitas Borneo Tarakan Mungkin kita kembalikan lagi ke rekan saya Darah Aurora Oke terima kasih rekan saya Anggi dan juga Gofur Jadi memang Job Fair ini diselenggarakan pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran ya Semoga aja para jobseeker bisa menemukan pekerjaan yang cocok dengan bakatnya minatnya dan juga kompetensinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih